Kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Khosin Alfani di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Erayani alias Ahnaf Arafif terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama jenis kembali menjalani sidang pada selasa 21 Juni 2022. Dalam sidang kasus pemalsuan gelar akademik tersebut, Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan RI Khosin Alfani. Dalam persidangan, Khosin Alfani, ASN di Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa semua yang dipakai oleh terdakwa adalah gelar akademik di Indonesia. Menurutnya, seseorang yang tidak pernah mengenjam pendidikan di perguruan tinggi dilarang menggunakan gelar akademik dan profesi. Orang yang menggunakan gelar dengan syarat harus terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus. Terkait memperoleh lima gelar dalam waktu lima tahun, itu merupakan prestasi yang luar biasa jika hal tersebut ada. Ahli melanjutkan soal gelar SART yang digunakan terdakwa. Gelar sarjana seni tersebut tidak ada, karena di Indonesia untuk bidang seni dikenal dengan gelar SSN atau sarjana seni. Sukmawati Jaksa Penuntut menyebutkan, jika terdakwa mengakui menggunakan gelar tersebut, dan terdakwa Ahnaf Arafif cuma lulusan SMP, bukan lulusan sarjana apalagi kedokteran. Penisipan kepada mahasiswa yang dikeluaran dari universitas yang diakuin kemahasiswaan. Apakah itu dibantau oleh terdakwa tadi? Tidak, tidak dibantau oleh terdakwa. Artinya dia mengakui wassia itu tidak yang dilakukan? Dia mengakui keterangan ahli tadi, dia mengakui bahwa membenarkan keterangan ahli. Bahwa gelar asadenglik, gelar kompresi, atau gelar vokasi itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang telur kelulusan dari universitas. Iqbal CTV melaporkan.